Intro Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel youtube aku Ola Taylat Baik teman-teman di video kali ini Saya akan share ilmu Gimana cara membuat pola jilbab syari Seperti yang saya pakai ini Seperti biasanya Jangan lupa video ini di like Dan bantu kembangin channel youtube aku Dengan cara tekan tombol subscribe Di bawah dan jangan lupa Teman-teman bunyikan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman Selalu update video terbaru Dari aku Dan langsung saja ke tutorialnya Baik teman-teman Sebelum saya aplikasikan Polanya Pada kain Terlebih dahulu disini Saya akan menjelaskan Gimana cara membuat pola jilbab syari Oke langsung saja disini Saya Mengukur pakai Skala Yang Seperti delapan ya teman-teman Dan Disini saya sudah Membuat Garis Anggap saja ini Kain yang sudah Dilipat Oke teman-teman Yang pertama Disini di bagian depan Saya pakai Panjang Delapan Puluh senti ya teman-teman Disini teman-teman Bisa menentukan sendiri Berapa panjang depannya Terserah Gimana selera teman-teman Tapi disini Saya memakai Delapan puluh sentimeter Kemudian Untuk Bagian Panjang belakangnya Disini Saya pakai Seratus Sepuluh senti Nah Kemudian Disini Panjang Disini Panjang Ujung Kepala Ukuran Standarnya Itu Adalah Tiga puluh Lima Oke Kita garis dulu Batasan Untuk Jilbab Kemudian Panjang Dari sini Sampai sini Sama Dengan Panjang Dari bawahnya Ini Kita ukur Juga Panjang Bawahnya Ini Adalah Tiga puluh Lima Senti Kemudian Naik Dua puluh Lima Di sini Kita pakai Garis Bantu Nah Kayak gini Teman Teman Kemudian Disini Kita ukur Dengan Panjang Lima Belas Senti Dengan Tinggi Dua puluh Senti Teman Teman Oke Kita pakai Garis Bantu Lagi Nah Kemudian Kita Tarik Yang Ini Kemudian Turun Kesini Dan Naik Sini Oke Saya Perjelas Lagi Garis Tarik Tarik Kita Satukan Oke Teman Teman Ini Dia Pola Jilbab Syari Yang Saya Gunakan Pada Video Kali Ini Oke Untuk Panjang Depannya Itu Ukuran Standarnya Adalah 26 Senti Kemudian Teman Teman Jahit Dari Sini Turun Kebawah Ini Itu Ukuran Standarnya Tadi Adalah 26 Senti Ini Untuk Bagian Mukanya Teman Teman Oke Kemudian Ketika Teman Teman Mau Potong Kain Ini Teman Teman Biasakan Untuk Menyisakan Satu Senti Teman Teman Potong Di Bagian Ini Jarak Satu Senti Satu Senti Untuk Panjang Depan Sama Belakang Teman Teman Bisa Menentukan Sendiri Sesuai Dengan Selera Kalau Panjang Ini Sama Tinggi Ini Teman Teman Bisa Mengikuti Cara Aku Oke Nah Sampai Sini Dulu Pola Jilbab Shari Dan Langsung Saja Saya Aplikasikan Ke Kain Jangan Kain 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 Hein Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Segitu dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan langsung bisa dipraktikan Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton